bergabung sejak tahun 2008 kemudian pernah menjadi ketua program studi ilmu komputer pada tahun 2010 sampai 2012 nah sekarang beliau menjadi kepala pusat teknologi informasi dan komunikasi ULM tahun 2014 sampai tahun 2023 nah jadi Sidin ini yang ampunnya internet di ULM ini lah nah jadi Sidin lah yang punya internet disini lah ya kemudian pendidikan yang satunya informatika Universitas Islam Indonesia pendidikan yang seduanya di Universitas Gejah Mada para Bidyo Adina Gruho silahkan Tua untuk speech satu, dua, satu patah dua patah kata silahkan baik, terima kasih Pak Hirwan kalau Pak Sayir tidak cocok ya dipanggil sama Pak Hirwan terus sebagai takah saya yang panggil Pak Hirwan Pak Hirwan ini senior saya waktu kuliah S1 tapi seperti orang bilang kehidupan itu berputar roda-roda kehidupan berputar jadi saya yang jadi senior selamat datang pada rekan-rekan mahasiswa perkuliahan akan sangat berbeda dengan sekolah jadi mohon kalian berhati-hati jangan terlalu terlena juga karena kuliah tidak akan seberat waktu anda kuliah atau waktu anda sekolah dan paling kuliah sehari cuma satu sampai dua kali jadi paling memakan waktu cuma sekitar 4 jam maksimal dalam satu hari jadi pasti banyak waktu akan sangat banyak waktu luar yang bisa anda gunakan tapi jangan dengan bikin itu terlena ya sama karena gini di ilmu komputer cukup banyak mahasiswa yang tidak tepat waktu lulus yang tidak tepat waktu jadi hati-hati buat anak-anak 2020 nah karena kalau tepat waktu itu kan 4 tahun ya jadi di atas 4 tahun itu kalian dianggap tidak tepat waktu jadi apa yang saya sihatan waktu kalian 4 tahun itu bukan waktu yang lama jadi tapi juga bukan waktu yang sebentar sama satu lagi nih saya baru ngecek beberapa nama mahasiswa nilpom 2020 disitu masih ada nama yang kayaknya belum benar karena ada masih ada tulisan M titik siapa ya jadi mohon itu diperbaiki sebelum kalian mencetang tanda apa namanya di bawah itu ada mencetang agreement jadi kalau kalian mencetang agreement nanti gak bisa diubah lagi jadi tolong perbaiki nama kalian karena itu akan dikirim ke di ke Jakarta nanti akan sangat berpengaruh ke ijasa kalau kalian lulus ya kemudian kemudian apalagi ada beberapa hal yang nanti akan sangat berpengaruh selain ijasa transkrip dan seterusnya kemudian sementara itu yang penting data-data ini ya data-data pokok kalian jangan ini jangan sampai salah gitu oh iya satu lagi mungkin menguatkan informasi dari Pak Irwan tadi kalau kalian mau kalau kira-kira lulusannya ilmu bisa jadi apa gitu ya kalian sudah ada yang masuk dari SNMPTR ada dari SDG juga ada dari mandiri ya kalau yang dari SN dan SDG itu kalian pasti pergerak registrasi ya kalian lakukan di awal kalian registrasi mahasiswa kemudian kalian masuk ke portal akademik itu yang bikin 100% orang-orang welcome jadi lulusan ilmu komputer jadi kemudian kalau kalian yang dari mandiri pasti ikut UTMBK ya nah UTMBK itu kalian ujian masuk berbasis komputer itu yang bikin lebih hebat lagi calon lulusan jadi calon lulusan ilmu komputer artinya masih jadi mahasiswa walaupun mungkin agak sedikit terkato-kato terkata-kata-kata-kata-kata selamat menikmati selamat menikmati